kita udah benar-benar menderita banget di dalam ini di dalam sel ini udah benar-benar menderita dah gitu kalau bisa nangis kita nangis cuman tetapnya kita nggak akan keluar itu ya jadi kita sabar kita jalanin aja dulu yang paling kalau kita kaki kita kuat ya kita normal kalau kalau nggak kuat ya lumpuh selama tiga bulan berak disitu kencing disitu itu nggak ada yang ngebersihin yang enggak ada Bang macam kering-kering teh disitu itu kan kita pakai plastik Bang kita lemparin ke tembok di depan tembok itu di depan Celticnya tembok kita lemparin udah itu tembok penuh dengan kotoran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale host jejak backpacker dalam obrolan petualangan atau perjalanan hidup yang penuh misteri kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian tersebut tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video video YouTube jejak backpacker dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube jejak backpacker kirim cerita menarik kalian di nomor WhatsApp di 08 852-12345683 Assalamualaikum Bang Ramon gimana apa kabar nih Bang Alhamdulillah baik Bang perjalanan tadi lancar banget sini ya Alhamdulillah lancar Bang oke Bang Ramon disini tadi kita udah cerita-cerita hanya sedikit di belakang layar ya jadi Bang Ramon ini pernah masuk penjara dua kali tepatnya di tahun 2003 dan 2013 ya bener dengan kasus yang sama narkoba ya Nah disitu juga kok bisa sih Bang bisa masuk penjara dua kali gitu enggak kapok gitu Bang ya Bang Ramon kapok Bang cuma karena faktor keadaan yang memaksa saya untuk menjual narkoba ini jenis barang haram ya akhirnya saya ketangkep tukang saya masuk dah di tahun 2003 itu oke Oh gitu jadi di 2003 itu Oh ini berarti Bang Ramon ini enggak memakai aja eh bandar Bang bandar makanya plus saya bandar Oh oke jadi pas ketahuan atau ketangkep digerbek atau gimana tuh Bang ceritanya ya saya dicepuin Bang sama temen sendiri saya disuruh nganterin barang foto yang datang bukan temen saya tapi besar kepolisian lah yang datang menangkap saya jadi ditangkep tuh ya saya ditangkap jadi awalnya itu gimana tuh udah dicepuin langsung ditangkap kayak gitu awalnya itu kawan Bang mesen Oke mesen itu jaman waktu fisiotropika obat jenis obat ya mesen 500 butir ke saya Oke saya janjian di bulat rantai Jakarta Timur saya bawain bahannya itu barang haramnya Toto yang datang bukan kawan saya tapi busur narkoba yang datang akhirnya saya ditangkeplah disitu dipegang dipasukin ke mobil dan saya dibawalah ya oke dibawa ke langsung ke polsek polsek dulu Nah selanjutnya setelah dipolsek itu di ya saya ditanya-tanya Bang nanya-tanya barang dari mana gitu kan saya bilang saya ngambil disenen gitu kan di siapa gitu ya pokoknya disenen saya ngambil Pak gitu udah Bang gitu doang dia nanyanya oke itu itu kejadiannya tahun 2003 ya Nah setelah itu ada sidang-sidang lagi atau gimana itu Bang yaitu ada Bang sidang itu kan saya ditahanan itu selama hidup dua bulan itu Bang Oke jadi dua bulan ini berkas saya naik ke jaksaan Bang sampai ke jaksaan dua bulan saya pas saya dipindah apa pindahin ke LP Oke Cipinang dari polsek saya jadi Bang Nafi di Cipinang ini itu saya kena hukuman satu tahun lapan bulan Bang kok sebentar sebentar Bang 2004 saya balik Oh itu kenapa bisa sebentar biasa kalau narkoba itu narkoba itu narkoba itu belum belum terkenal Bang itu belum terlalu maksudnya enggak kayak sekarang sekarang ini itu busur-busur kerja terus kalau dulu 2003 ini Indonesia ini masih kayak negara Texas mengarahkan gitu kayak negara Texas tak Jamaica gitu jadi orang sembarangan mau nongkrong bang dimana pada pakai obat pakai gile gitu kan jadi ya pokoknya narkoba ini jaman 2003 ini belum ini banget deh Bang belum istilahnya marah-marah gitu iya kejar banget sama kepolisian jadi lumayan juga nih Bang ya kalau untuk penghasilan pendapatan sendiri dari menjual narkoba ini ini jenisnya ganja ya enggak enggak Bang jenisnya obat ya obat jenis fisiotropika obat-obat yang pertama iya obat leksotan leksotan hanya menleksotan Oh bisa menghasilkan berapa tuh kalau dihitung-hitung sekali menjual gitu ya saya keuntungan sehari itu bisa dapat Rp100.000 bang saya beli itu Rp5.000 selempengnya isi 25 butir itu saya beli Rp5.000 di Senin Oh enggak Rp5.000 jadi saya sehari bisa mendapatkan uang Rp100.000 bang Rp100.000 itu udah besar banget dah itu untuk saya udah besar banget 2003 masih zaman juga masih susah uang juga kondisi uang juga masih ekonomi itu agak susah 2003 ya era saya tekunin pekerjaan itu sampai saya ketangkap Oke lanjut lagi nih Bang kita langsung masuk ke sel nih nah disini kan di sel itu kan banyak banget ini adalah momok yang menakutkan buat kita yang ngedenger sel gitu masuk penjara kayak bener-bener kita itu ngeliat apa ya bayangannya itu di depan kita tuh bakalan hantu itu momok yang menakutkan lah buat kita nih apalagi buat residivis ya buat kriminal apa penjahat-penjahat lah kayak gitu Nah disitu gimana Bang awal ngerasain masuk penjara pertama kali awal masuk penjara ya eh buat saya sih enggak ini enak-enak aja Bang di penjara sih banyak temen saudara cuma yang enggak enaknya ya di Celtic nya ini saya pernah juga berantem kan sampai saya di Celtic ini Celtic itu apa sel tikus Bang so sel tikus Oke itu ada yang satu orang isinya ada yang dua orang ada yang bertiga orang ada yang berlima orang itu saya Bang di Celtic ini setiap harinya selalu melihat soket terus Bang setan ini tahu dia ketawa terus gitu dikekekan cuman saya udah saya begini masih saja diganggu gitu kan era ya saya enggak peduliin dia bodoh lu gua-gua gitu beda alam lu lu beda alam gua beda dunia gitu udah begini tolong lu jangan gituin gua gangguin gua gitu udah kayak di neraka menurut saya itu udah kayak neraka gitu di Celtic ini tuh makan disitu sampai buang air besar buang air kecil pun saya disitu Bang saya enggak pernah mandi Oh di Celtic itu ya selama tiga bulan saya Bang dikurung di Celtic emangnya Celtic itu Celticus ya Celticus jadi langit Celticus itu modelnya kayak anjing buat Dabarmen itu Bang jadi kalau kita diri mentok Oh my God itu penjaranya Iya jadi di dalam penjara di dalam Cipinang Cipinang yang selebar itu masih ada sel lagi di dalamnya selbang itu namanya dibilangnya ah Celtic Celticus nya jadi orang yang bermasalah yang di dalam penjara ini yang bisa masuk ke selfie Oh jadi kayak yang berantem gitu ya yang berantem atau ada yang juga jual narkoba di dalam ketangkep mah sipirnya masuk Celtic itu jadi Celtic itu pasti enggak ada bener-bener enggak ada toilet enggak ada Bang kita makan disitu buang air besar disitu buang air kecila disitu juga dan mandi kita enggak pernah itu enggak pernah Bang yang namanya itu lampu enggak ada lampu matahari pun enggak nongol Bang itu itu ruang solasi namanya kita udah benar-benar menderita banget di dalam ini di dalam sel ini udah benar-benar menderita dah gitu kalau bisa nangis kita nangis cuman tetap aja kita nggak akan keluar itu ya jadi kita sabar kita jalanin aja dulu yang paling kalau kita kaki kita kuat ya kita normal kalau nggak kuat ya lumpuh itu bang bang Ramon sendiri saya lumpuh Bang waktu itu bulan saya enggak kuat kaki saya enggak gerak Hai Oh jadi memang posisinya itu tidak duduk doang duduk itu kalau kita mau makan juga kita dilemparin Bang bang jadi dari pintu Celtic itu ada pintunya pintu buat ngasih makan gitu Hai buat ngasih makan kita jadi kita ngambil Bang pakai kayu kita sengget di depan kamar-kamar Celticnya kita sengget kalau kamar Celtic satu gitu dilemparin nasi terkita sengget kalau masih nggak dipiring nggak dipiring ya kan nggak bisa udah bang masa piring dilemparin yang aslinya hambur adil dong Hai mbak tipe pakai apa-apa pakai bungkus banget dibungkus semapun kalau beli rokok gitu juga dilemparin belia kuaya dilemparin gitu Hai batis itu bau banget ya bukan bau lagi Bang namanya Celtic itu kadang kalau dia nggak terisi berarti sama orang bermasalah di dalam itu di dalam penjara itu bisa empat tahun lima tahun itu nggak kepake Bang lalu enggak ada yang berbuat masalah masalah di dalam penjara hmm jarang banget ya jadi kalau yang namanya Celtic itu khusus buat orang-orang yang nafih bermasalah di dalam penjara itu Oh jadi apa namanya enggak kapok ngerah udah jauh aja Bang mau gitu-gituan gitu jadi saya ini udah fokus sekarang mikir ke masa depan Bang umur saya semakin bertambah saya enggak punya masa depan kesian itu oke nah selanjutnya nih kita eh nanti dulu ke situ Bang ya kita balik lagi ke Celtic ini tadi saya sangat penasaran banget nih dengan Celtic ini dan kenapa enggak selama tiga bulan berak disitu kencing disitu itu enggak ada yang ngebersihin yang enggak ada Bang Hai macam kering-kering kering disitu itu kan kita pakai plastik Bang kita lemparin ke tembok di depan tembok itu di depan Celticnya tembok kita lemparin udah itu tembok penuh dengan kotoran Oh ya kalau kita B bisalah sampai buang air besar di Celtic ya kita tidurnya gimana Bang gitu jadi kita pakai plastik Bang kalau kan kadang temankan minta plastik buat buat buang air besar buat ngincing udah kita lemparin aja di depan Celticnya di tembok gitu jadi cuman itu ya kotor teh kotor bau namanya ke tempat Celtic tempat para makhluk gaib juga gitu kan hmm nah balik lagi ke mistisnya nih Bang kita coba sedikit untuk membahas masalah koibnya nih jadi selama diesel tikus itu selama tiga bulan Iya Bang Ramon disitu ya di situ selama mendiami Celtic dan duduk jongkok kayak gitu ini kan banyak banget gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk kayak gitu Bang yang suka saat mata itu Bang Ramon nemuin ditemuin apa aja nih selama disantik ditetawain terus bayangan di tembok lewat sering Bang bukan sekali dua kali pokoknya sering itu selama saya di Celtic itu orang pertama yang masuk Celtic saya Bang empat tahun itu selama itu nggak diisi saya ngisi pertama itu saya selalu digodain dah hampir tiap hari cuma saya mau lari saya nggak bisa mau kabur saya kagak bisa ini ya saya sabar-sabar ini gimana dalam hati ngomong beda dunia gitu lu alam goib gua alam dunia udah begini jangan tolong dong gitu jangan lu ganggu gitu gua udah menderita banget disini gitu banget tapi kalau dimunculin ya kalau dimunculin mungkin sebagel Bang pakai kotoran gitu karena saya bener-bener udah istilahnya udah sangat menderita disitu masa lu tampakin sih gitu saya bener sebagel Bang kalau saya sampai ditemuin itu untungnya dia nggak pernah nemuin dia paling selewatan gitu lewat kadang dia ketawa kaki-kaki itu doang hmm deskripsi doang ya gimana ruangan gelap lagi ya padahal kasusnya cuma ini aja cuma berantem aja yang tembang itu apa-apa kasusnya apa masa berantem itu kenapa ya masalah utang-utang banget Hai jadi orang ini utang banget men susah bayar di dalam Oh saya diboongin terus capek diboongin kalau di dalam gitu capek kita diboongin orang mendingan darin deh utang gua lunas bodi Celtic penting lu kecah gitu karena ada kisah juga Bang di situ di dalam apa-apa lapas ini ya ini ada jadi seorang anak Bekasi itu sosok jadi jagoan Bang Oh saya dah iya nah bakasih ya saya juga banget kasih lagi yang sama-sama soal jago anda dia di lp-lp gitu kan cara ada operan ya kan operan dari Cipinang doang dari Cipinang operan dari Cipinang masuk situ ketemulah sama ini sama orang yang dibilang so jagoan kan oke nah akhirnya yang operan dari Cipinang ini udah dia udah di penampungan turun ke blokan blokan ini kan udah kamar nih Bang udah kamar dia udah masuk kamar orang ini si korban dah korban dan bagi nampar nampar tersangka ini pakai bed-bed yang itu kan Oh pimpong ah pimpong boleh tuntungnya dia ditampar enggak terima nih di tersangka ini gak terima dia masuk kamar lari ke blok tuh masuk kamar Hai mengambil gunting Bang gunting ini gunting apa gunting yang bawa cukur rumput Bang Oh ya ya Nah ya si korban bawa pacul bawa pacul bentroklah dia di lapangan bulu tangki bentrok berdua akhirnya di korban yang bawa pacul ini yang orang Bekasi ini yang Sobrengo sini jatuh Bang jatuh-jatuh ditusuk Bang pakai gunting terakhirnya dicabut ya lehernya ditancep lagi Bang lu hatinya cep ditancep lagi Bang tiga kali tancepan Nah akhirnya si korban ini orang disitu kan istilahnya dipunya masa Bang jadi kayak model dia brengos sok-sok brengos DLP masanya banyak lagi tersangka ini dikroyok Bang dimasain gitu oke dimasain airnya penjaga-penjaga sipir-sipir ini datang dibawalah si tersangka ini ke dalam Celtic dalam Celtic dia sampai dia Bang dirantai Bang dirantai itu tangannya dirantai Bang kawan saya Bang oke dirantai kakinya dirantai itu jaraknya Celticnya ini dari sini sampai ke depan dan kita ngobrol Bang itu saya kalau nganterin makanan jadi didalam itu ada tali Bang tali dilempari tengah ntar saya pungut Bang talinya saya ikutin pakai makanan Oh tinggal narik Bang tangannya dirantai bang dirantai kakinya dirantai jadi pisahin Celtic pribadi sendiri sendiri dua di nggak nyampur Celticnya Cukup dia sendiri gede Bang Celticnya enggak kecil Oh tapi kan kalau dirantai sama aja lah soalnya dia kasusnya udah pembunuhan Bang disitu sikorsi korbannya meninggal di tempat Bang itu kalau enggak salah orang kampung sawah pasar kecapi Bang yang sikorban yang meninggalin nih Hai eh berarti dia di Celtic itu berapa lama dia hampir setahun ada tetap dirantai dengan posisi dirantai kita Hai rantai panjang bisa mengut makanan bisa makan dia Oh jadi enggak bukan kayak dipasung ya oke masih aman lah ya jadi buat makan buat cebok segala macem juga bisa teringatan dia doang ya jadi Celtic tapi dia dirantai dia setahun Bang terus dia dioper dibuang deh Bang bisa kembangan enggak jadi oper di terbon Oh dia jadi ini orang narkoba Bang ini di kasus ini yang tersangka ini narkoba cuma karena narkobanya udah mau habis jadi dia jalanin pembunuhan di dalam nambah lagi nambah lagi hukuman Aduh Oke untuk selanjutnya ini Bang ya pengalamannya kan lumayan nih Bang Ramon jadi masuk penjara 2003 dan kemudian keluar bebas nih ceritanya Bang Ramon setelah 2003 berarti kebebasnya tuh di tahun 2015 14-15 18 bang berarti berbetul 13-16-16 tahun dong saya lima tahun enam bulan Bang yang kedua saya jalanin pelek ini maksudnya ini yang pertama tadi nih kita yang pertama 18-18 Oke lanjut lagi nih kita yang dilapas yang masuk yang masuk penjara yang bang kedua di Subang subang Oke nah disini berarti udah bagus-bagus Bang Ramon ini menghirup udara bebas gitu udah enak maaf banget ini udah berkeluarga udah bang udah anak udah gagal dah Oh udah punya anak juga ya udah punya jadi waktu pas masuk penjara itu posisi sudah berkeluarga udah punya istri bang cuman udah bisa jadi gimana nih sama kehidupan sama istrinya waktu itu bang sama keluarga saya gini Bang kalau mau keluarga ya kalau dibesuk malah enggak mau sebang saya nggak mau ngerepotin jangkan orangtua gitu orangtua temen kawan sodara nggak boleh besok saya karena saya ini anak dibuang bukan anak hilang lagi saya anak dibuang gitu anak dibuang ini modelah anak enak benar-benar gue udah buang gitu jadi saya kalau dibesuk ini marah saya enggak mau kalau orang-orang kan senang dibesuk lu saya malah marah Bang ngapain sih gitu besok kalau enggak ada umur juga tetap pulang rumah cuma ke tanah kalau ada umur juga kita bisa kumpul lagi itu kalau saya orangnya masuk ini masuk ya udah resiko saya gitu hmm berarti enggak mau ngerepotin keluarga lah gitu Bang temen gitu enggak mau udah uang ngelakuin sendiri ah gua ngejalanin sendiri gua tanggung jawab tanggung jawab sendiri gitu wah kan berarti Bang ini memang bener-bener Bang Ramon nggak mau bener-bener nggak mau ngerepotin orang banyak ya gitu Bang apa yang gua lakukan ya gua hadapi sendiri itu bahwa jantan banget Bang nah tapi kan disini banyak banget yang saya dengar nih Bang di penjara itu kan eh banyak sisi negatif dan positifnya juga ya jadi di penjara ini kan eh ini contoh dari teman saya ya salah satu teman saya dulu ada ada juga yang masuk penjara kasus eh pernah pembunuhan lah juga jadi disitu kan bertahun-tahun di penjara enggak ada apa namanya mohon maaf untuk hasrat untuk melampiaskan hawa nafsu kayak gitu nah banyak mereka juga saling memakai temennya sendiri itu gimana itu bener gak sih Bang enggak benernya segini Bang namanya di dalam ini saya jujur ya di dalam ini bisa apaan aja Bang kalau kita ada uang oke modelnya kita kayak kepengen dah eh pengen gituan sebanyak uang sipir panggil oke penjara lu gua kasih bawain cewek gitu termakanya dimana ada tempatnya semua itu ada Bang ada makanya jangan dibilang mau orang itu penjara itu keras enggak sama penjara sama cuman bedanya dia tembok ke materialis itu aja sih yang saya tahu pengalaman saya di dalam Oke itu bagi yang orang punya duit yang dikirimin keluarganya duit gitu kan apa bos bos ya apa bos bos yang paling main gitu Nah kalau misalkan kayak orang yang enggak punya duit sama sekali itu dari spodi abang kenapa lu enggak bekerja disini gitu Oh ya lu makan cadung makan nasi cadung makan tempe kotak ya sayur enggak ada rasanya yaitu resiko lu kenapa lu nggak bisa nyari duit di disini itu kita bergaul kalau kita bergaul enak baik pasti kawan saudara banyak itu aja intinya betul ya 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 saya dengar Wow gila parah banget gitu kan kalau masuk penjara kayak gitu kan emang bener parah kalau nama hidup kita bisa bawa diri aja dah kita bisa bawa diri satu sama bergaul gitu kalau kita nggak bisa bawa diri ya udah kita kena hukuman dua tahun ya kita nggak bisa bergaul enggak kita juga nggak baik kita nggak punya temen ya udah udah makan nasi pemerintah gitu itu sehari dijatakan dari pemerintah 8000 Bang Oh itu makanannya kalau mau tahu makanannya ya sayur sama tempe tempe rebus doang Bang warna kuning dikasih kunyit terus sama telur Bang telur di rebus itu doang tahu saya itu jatah ada mana kayak daging Bang dagingnya segini Bang nih dagingnya seinian yang kelingking Bang itu jatah satu orang Bang Oh iyalah istilahnya banyak nasi kita makan satu itu juga udah enggak ada lau bang sedih banget kangkung juga katanya sama akar-akarnya gitu ya di masak kangkung ada banget cuma yang nggak dikasih rasa Bang makanya kalau hidup di dalam ya harus bisa bergaul iya harus kita bisa bergaul ya makan enak kan ada Bang kantin ada Oh teka komplit ya di dalamnya sebenarnya yang penting bisa kita jaga diri ya bisa bergaul gitu tadi ya ada pulga semua ada Bang Hai namanya sekarang kalau di penjara ini nggak ada handphone nggak bisa dong orang luar-luar bisa tahu oh dia mau di besok itu karena udah handphone ini udah udah dimana-mana LP semuanya hampir Bang jahankan handphone laptop aja masuk kulkas masuk AC pun masuk Bang Oke itu DP Oke Bang balik lagi ke masalah sedikit kita menyinggung ke masalah keluarga bahwa jadi disini keluarga dari istri kecewa nggak nih Bang dengan apa kelakuan dari Bang Ramon ini mungkin kecewa kali Bang cuma kan yang memang ini juga karena keterpaksaan itu buat saya jadi kalau memang dia merasa dia apa kecewa gitu ya saya minta maaf gitu aja ya kalau saya mau intinya Emang udah terjadi kok itu jadi harus saya jalanin gitu masa saya harus kabur dari tanggung jawab itu Oh tapi sekarang istri belum bersuami lagi banyak ada udah bang suami Oh gitu untuk anak sendiri ikut istri ikut ini Bang oke Bang yang kedua nih yang kedua kayaknya lebih seru nih bak masuk penjara di tahun 2013 berarti ini ini masuk Cipinang lagi nih yang di Subang Bang subang Oke yang kedua ini kan berarti artinya Bang Ramon ini enggak kapok gitu ya buat menjual barang haram tersebut nah disini ketangkap lagi ketangkap lagi ketangkap lagi itu jarak 10 tahun kemudian ya udah enak nih sebenernya udah 10 tahun udah bebas menghirup waktunya cari udah lama istri udah cari pasangan hidup buat masa depan gitu malah Bang Ramon menyalahgunakan kebebasannya ini tadi itu dengan menjual barang haram lagi selanjutnya selanjutnya ditangkap lagi masuk penjara itu gimana bisa kayak gitu Bang Hai SD juga enggak tahu Bang saya memang udah ini ya mungkin ah udah biarin tang kerjaan nggak ada gitu jadi kasut lagi sama temen ini awam kasut ya udah air mau lagi Bang mau tekunin lagi kerjaan cuman beda Bang ini daun ganja ganja udah modern sedikit ya ini ganja ya udah gitu kalau emang mau kerja ya udah kerja ini mau gua itu ya udah jadi saya tuh kerja saya dapat poin gitu jadi ngambilin poin doang ini kalau saya the point saya ada ngumpulin uang saya ngambil sendiri saya dapat poin saya cuman punya barang yang sendiri itu jadi bisa jual lagi jadi poinnya itu lagi gitu oke jadi waktu itu kejadian memang di daerah Jawa Barat Oh iya di daerah Bekasi Bang saya kenanya di jebak juga ini Oh di jebak juga gara-gara embetan bang embetan embetan dia kena apa itu embetan embetan nih misalnya kayak abang nih abang ketangkep luar Oh oke ketangkep luar abangnya ripala paranya siapa nih yang mau ditumbalin dari bang saya itulah saya Abang nih jebak saya biar keluar bawa barang itu jadi embetan masuknya jadi kalau saya Abang sama dekem berarti Abang seperkara saya masuknya Oh jadi kalau Abang keluar saya sendirian jalani Hai itu tukar kepala tadi ya hmm selanjutnya di ponis lima tahun enam bulan Bang lebih lama lagi lama lagi ini saya jalan Hai terus ngapain aja Bang di penjara selama lima tahun itu ya nyari temen nyari saudara aja Bang di dalam Oke jadi disana mungkin Bang Ramon ini belajar tentang agama atau apa gitu ya banyak Bang ya di dalam itu yang kita kita dapatkan juga gitu keahlian kita buat cari apa namanya keahlian buat nanti kalau misalkan kita keluar bisa nyari kerja sendiri bisa bekerja sendiri kayaknya kita udah ngerasin kehidupan yang gimana udah kita rasain sendiri dah Bang gitu jadi kalau sekarang Alhamdulillah saya pun udah jauh dengan narkoba minuman obat udah jauh gitu Alhamdulillah Alhamdulillah udah saya tinggalin Bang jadi fokus sekarang cari kerja cari kerja aja gitu yang penting kerja asal halal luangnya kalau kayak gitu kan masuk penjara lagi kita habis umur kita di Bang kalau kawan banyak juga gua masih yang didalam mah gini dia kadang minta mohon bagi pulsa jadi gua belum ada duit gitu kan ntar gua ada duit gua kirimin kirimin nomor lu mah gua nggak bisa banyak nih darah ngasihnya udah enggak apa saya kirimin tuh udah masuk ke Rp10.000 tono Bang Rp10.000 berharganya minta ampun pulsa Rp10.000 itu karena kalau yang lagi susah-susah banget Bang samapun kita di luar kalau lagi susah-susah banget sama soalnya dia sama gitu Oh berarti Bang Ramon masih berhubungan ya sama orang-orangnya sama orang dari LP mana aja saya masih berhubungan cuman kalau untuk suruh kerja narkotik enggak gitu tetap dia kawan saya Bang dia saudara saya saya juga ngalamin sebelum dia saya ngalamin saya keluar duluan gitu gitu jadi saya masih berkomunikasi dengan orang-orang LP gitu bukan berarti semen narkoba lagi gitu oke tapi kenapa enggak ditolak Bang soalnya begini saya waktu itu ini keponakan saya baru keluar sekitar Desember kemarin sama kasusnya kena cepu juga ya kasus narkoba jadi beberapa kali dia itu WhatsApp saya dia bisa hafal nih nomor-nomor omnya nomor-nomor tantenya semua orang tuh hafal dia nomor jadi dikirimin satu-satu nih apa namanya om bagi kirimin uang kirim ke nomor ini sekian kata yang saya bilang ke orangtuanya Kak ini si ah minta dikirimin uang kata saya gitu enggak usah katanya enggak usah dikirimin sama setelah tapi saya sebagai omnya nih eh kasihan juga saya kirimlah sekali terus selanjutnya minta kirim terus nih pada sebulan kemudian minta kirim lagi sebulan kemudian minta kirim lagi enggak saya kirim tapi itu ini ah biar dia kan Om itu udah balik atau belum kalau sekarang sudah balik Oh sebut berarti waktu di penjara lagi di dalam iya dia mempinjam HP sipir atau siapa mungkin bayar kamar menurutkan bayar kita jadi saya cuma selama dia di penjara kalau nggak salah dua tahun ya dua tahun itu sekali aja aja saya kirimin uang 100.000 itu aja enggak pernah saya kirim lagi kata-kata biar kapok gitu Nah maksud saya kan Bang Ramon ini dikirimin juga nih temennya uang kayak gitu orang minta dikirimin enggak kenapa nggak paling pulsa pulsa ya karena dia akan minta nggak setiap hari bang saya juga lagi di luar di balik tuan sama der kirimin lalu lupa gitu ngontong-ngontong udah di luar gitu Oh iya entar mohon gua kirimin udah kirimin nomor lu jadi saling ngerti aja Bang itu intinya kita pernah bergaul baik di dalam gitu Oke jadi selama di Subang ini cerita pengalaman maksudnya pengalaman pengalaman hidup apa nih Bang Ramon selama di Subang ini yang nggak bisa dilupain gitu Oh ya kalau yang nggak bisa saya lupain mah kawan-kawan di dalam doang tuh lebih dari kawan baik-baik semuanya dari kawan saudara semua Bang itu enggak ada yang enak enggak ada yang enggak baik saya enggak punya uang ada uang saya dikasih saya pun sama tinggal ada uang saya kasih sampai senpon banyak Bang eh saya itu main Bang di dalam Hai main narkoba lagi di dalam Subang Oh ya karena saya pikir kalau saya begini aja saya makan pemerintah mulu Bang itu ntar perut saya bisa gendut Bang saya makan tempe kotak udah pulang Bang beneran makanya saya gimana beraniin diri dah oke karena saya terpaksa deh biar kan kalau emang gua istilahnya saya disana apes tangkap itu tuh nambah lagi hukuman tapi kalau enggak ya sampai balik gitu hmm berarti enggak di sidang lagi ya kalau udah kalau sedang lagi Bang Oh kalau ngelakuin apa-apa aja gitu di penjara ditetap di sidang lagi ya kita akan kena nih berarti NAP NAP dong NAP ini diterap Bang terbuka dipindahin nah ntar dari sana kalau pas ini ngomong ini orang bermasalah dia habis jalanin hukuman ini dia hukuman yang baru tuh hmm kan ada barang buktinya kena Oh iya tapi kalau dia cuman tesurin dong aja masalah gitu Hai jadi sama deh itu apa nih yang udah Bang Ramon dapetin nih kayak misalkan kita belajar keagamaan kembali ke jalan Allah gitu ya saya disana pas balik dari sana mulai Bang itu mulai agak sadarlah itu enggak enggak kayak dulu lagi gitu jadi sekarang masih fokus sudah dengan pekerjaan saya aja yang halal-halal aja dah itu kapok bener-bener skapok kapoknya kali ya Pak itu makanya saya nih udah fokus aja dikerja gitu ada kerjaan apa yang yang penting halal saya nggak dikejar-kejar lagi mau polisi itu mengenai kata sehingga apapun kerjaan tetap halal buat saya gitu yang penting jangan narkoba gitu aja ya ya berarti sekarang kerjanya di bidang apa nih Bang ya saya kerja kulit ini Bang narik sampah Bang di kampung Oh kerjanya empat seminggu empat kali seminggu empat kali tapi untuk pendapatan sendiri sudah UMP bang udah belum Bang itu kan di kampung saya Oh di kampung sendiri saya ini jadi punya bos lagi saya diajak orang jadi saya ini sebulan dikasih 500 500.000 sebulan Oh untuk gajinya pikir lah lumayanlah daripada saya main di jalanan lagi ntar bener-bener nanya gituan lagi pasti ya makanya saya coba biarin dah saya jalanin aja dulu enggaknya dengan uang 500.000 bisa bikin kita bertahan hidup lah itu banyak lagi kan saya udah enggak punya kedua orang tua uang Oh nah saya 2004 T balik 2008-2007 almarhum babe meninggal terus saya masuk 2013-2018 nyokap meninggal saya ketemu cuma enam bulan Bang dari lapas itu masih bisa ketemu masih ngasih bisa menggulang makamen juga kayak saya ngobrol saya mingin semuanya kuburannya depan rumah Oh tapi untuk tempat tinggal sendiri enggak ngontrak wang enggak alhamdulillah punya almarhum babam enak gitu kalau ngontrak saya bingung juga Bang kalau cuma narik sampah gaji gope sekarang kontrakannya paling kecil banget 800-an ya benar itu saya repot makanya alhamdulillahnya hanya almarhumnya mahal marhum babam itu meninggal meninggalin rumah gitu oke jadi saya enggak perlu ngontrak bener ya 500.000 dalam zaman yang sekarang ini mungkin kalau dipikir-pikir bisa dapat apa Bang ya 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 untungnya masih bisa bertahan bahkan dengan 500.000 bisa ngerokok juga kita tapi emang hati ini Bang sekarang juga second darah burung juga Bang jadi kalau saya kiranya saya udah ngebon banyak sama bos kita ketik gajian enggak gajian ditanya habis buat ngebon doang saya jual burung gitu jadi kalau ada yang mau saya posting burung saya kan harga sekian gitu kan bisa nego-nego di tempat aja misalnya udah IP ya udah cepet angkut Oh saya jadi punya bedaran juga benar itu dipostingnya dimana Bang diposting di dunia merpati Bang Facebook di Facebook Facebook ya apa teman-teman ya mungkin bisa dibantu jualan dari Bang Bang Ramon ini nanti yang mau burung gitu kita bantu sama-sama bantulah ya biar cepet laris dagangannya burungnya gitu oke jadi tadi itu Bang ya jadi usahanya di jual burung merpati ya yang penting halal bang ya jangan ya kalau misalkan Ramon Gojah mau ojek online bisa juga Bang ya sampingan gitu jadi untuk sekarang kita kembali ke anak dulu nih untuk anaknya sendiri Bang Ramon udah sering lihat ya lihat Bang kalau punya uang kan ngirimin nengokin sebang Robogo 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 sini gimana sih Robogo Robogo Legok pasar capi belakangnya bunderan-bunderan tol kalau kecapi iya Abang nggak tahu Robogo Robogo kecapi-bunderan kecapi itu di daerah mana Jakarta Timur Bekasi Oh Bekasi ya ada ya orangnya introvert Bang jadi cuma cuma di sini aja nih mainnya nggak keliling-keliling kayak orang-orang Oh jalan kesana memang dulu Bang sering keliling Bang jadi saya ini dulu aliran musik saya kuat BLP nih saya kembali ke seleng Oke seleng saya kalau nonton acara nih kok kalau kagak kenal kagak ditegur gitu saya pindah ke Bang Iwan bales sama kalau acara besar dia saya nonton konsep kagak kenal enggak ditegur akhirnya saya kenal dunia pang dunia pang saya kenal ditebut waktu ngepang itu saya kenal kemana pang satu orang era saya ngikut ngepang coba ngerasain ngamen di kereta gini kan saya belum ngepak Bang belum kuping sesu belum saya bolongin Hebel pakai anting masih anting-anting biasa bejejer menang kok keren juga gitu kuping bisa gede gitu untuk saya gitu bisa gede kuping itu pakai apaan ini saya penasaran Bang sekur DLP ini penasaran kalau hidup dia enak banget gitu ya muka ampeden di tato gitu terus kepala nya dipersing-persingin muka mukanya gitu tapi hatinya baik-baik mereka gitu akhirnya saya terjerumus lah dunia pang saya itu ngepang dari 2004 saya main di jalanan Bang iya saya main di jalanan ya larinya gitu Bang ngamen dapet duit minum mabok minum mabok udah tidur dimana pinggir jalan kayak gitu kan akhirnya saya masih kerja begitu masih masih hobi 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 2012nya mulai itu ke narkoba lagi saya mungkin dari 2004 ini kawan udah banyak yang meninggal seangkatan saya ini udah banyak meninggal jadi saya itu mau ke jalan bingung kalau ke jalan bingung temen udah nggak ada gitu depan meninggal semua ada minum kode mati ada yang kondang telinganya pecah kuat darah gitu saking yang panas kali dia minum ngobat minum ngobat ngelem ngelem enggak Bang kalau anak pang itu nggak ngelem Hai yang ngelem itu anak jalanan yang gembel Oh gembel-gembel iya iya kalau pang itu pang jadi nggak ngelem saya kalau bilang anak pang gitu saya marah Bang eh dibilang anak pang marah enak aja iya lu bahasa lu gua anak pang warna kejah gua babak gua kalau aliran musik tuh iya pang jadi anak pang itu nggak nggak mau dia dipanggil anak pang kayak gitu ya anaknya banyak lah cuma kalau musik gua ya pang itu yang dibilang Oh jadi misalkan nih saya ketemu iseng lah di jalanan itu ada anak pang oh enak pang enggak mau dia Oh enggak mau enggak mau Kenapa itu bang ya enggak tahu mungkin kalau yang namanya dibilang dia anak mah banyak kalau saya gitu kayak harus saya prinsip emang pang itu aliran musik gua tapi kalau gue dibilang anak pang gua bukan anak pang gua anaknya dan babak gua kalau lu bilang musik gua musik bang oke gua jempolin itu wang kalau saya prinsip saya jalanan makanya kalau dipanggil anak pang itu saya marah bang bang itu enggak ngelahirin saya bang karena saya ngikut dunia aliran musik bang doang oke Bang Ramon kita lanjut lagi nih Bang ya di sini setelah keluar dari penjara tentunya banyak di sekitaran kita tetangga kita saudara gitu selama ini kan Hai eh terolah dipandang sebelah mata nih Bang Ramon sendiri dan orang wah ini bukan saudara gua ini bukan keluarga gua akibat dari kelakuan Bang Ramon itu sendiri nah itu ada nggak nih yang Bang Ramon kan denger dari kuping sendiri orang yang ngomong seperti itu gitu terus tatapan pandangan sinis tetangga yang namanya ngomong gitu enggak banget cuma dari sayanya sendiri ngerasa merasa gitu kayak orang pada segel men saya kenal mas saya gitu mesin ngerasai itu kalau untuk dengar yang kayak aja menurut Ramon ini cuman enggak 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 cuma saya merasa kok orang-orang di sini beda banget gitu mentang-mentang gua seorang Nabi gitu mungkin seorang Nabi itu enggak bakal bisa pernah sadar gitu pikiran mereka ya bodo amat lagi itu bang itu saya gitu orang bodo amat lagi tuh lulu gua gue kuburan kita masing-masing entah selalu yang surga apa gue yang suruh itu aja menurut saya jadi terserah lu mau ngatain gua apa itu lu mau apa yang penting lu satu jangan nyolek gua bener gitu ya mungkin sekarang Alhamdulillah Bang Ramon sudah kembali ke jalan Tuhan lah gitu ya saya selalu ingat mauloh nah ya di sisa-sisa hidup ini Bang ya kita kita emang harus terus mendekatkan dirilah sama yang benar maha kuasa apanya kita titipkan doang Bang betul nih sementara kita dititipin di dunia pasti kita pulang Bang gitu makanya selagi saya masih bisa berbuat kebaikan itu saya tanemin kebaikan saya aja dulu dah itu buat bekal saya nanti pulang kalau kita cuma sholat doang kalau nggak niat mau percuma Bang kita sholat cuma mau dipandang tapi niat hati kita tulus nggak percuma gitu mendingan saya meskipun saya nggak sholat diri saya hanya berbuat hati saya berbuat kebaikan gitu tetap sana jadi amal ibadah saya gitu mungkin lebih Abdul saya sholat mungkin karena saya juga belum bisa gitu ngelaksanakan perintah dan kewajiban untuk sholat gitu jadi saya hanya bisa berbuat kebaikan aja gitu Bang oklah saya main ke jalan ketemu gitu sama kawan saya ada rezeki nih baru ya yaitu bang Ramon ya tapi sebagai muslim yang taat benar ya kita memang harus diwajibkan untuk selalu mendekatkan pada Allah gitu kan Bang ya mungkin sekarang Bang Ramon nggak bisa tapi nanti bertahap belajar ya kedepannya akan kayak gitu bener pelan-pelan aja Bang ya kalau sekarang mungkin belum bisa karena memang masih kotor apa tubuh saya gini ya saya belum apa niat belum mau gitu untuk Hai sholat gitu tapi saya doakan semoga secepatnya Bang Ramon Amin ya menunaikan kewajiban Anda sebagai Islam yang maat bagi muslim yang taat Bang ya bener-bener oke Bang Ramon seru banget ini pengalaman dari Bang Ramon ya dua kali masuk penjara dan selama dua kali itu juga Bang Ramon mengalami ini ya banyak kejadian-kejadian apa ya boleh dibilang pilu lagi tuh Bang ya terakhir Bang mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumahnya buat teman-teman jangan sampai ngerasain lah kayak saya itu cukup ini buat pengalaman saya aja kalian jangan pada jangan sampai dah masuk gitu jangan coba-coba mendekati narkoba dan jangan coba-coba juga kalian menjual barang haram tersebut karena itu bang bener karena penjara itu ya ibaratnya neraka nya dunia lah gitu yaitu buat kawan-kawan dah semuanya gitu ambil ya ambil sisi baiknya aja Bang ya yang buruk-buruknya tinggalin buang jauh-jauh jadi buat teman-teman jangan melihat dari sisi buruk dari Bang Ramon ini aja gitu jadi kita lihat nih ada sisi baik juga yang Bang Ramon miliki benar itu tadi kita bantu juga Bang Ramon ya untuk jual burungnya mungkin teman-teman bisa beli burung ke Bang Ramon buat tambah-tambahan biaya hidupnya main di lapak Iya daripada Bang Ramon yang gitu-gitu lagi jangan sampai lagi Bang ya ya nah Jepaker itulah tadi obrolan saya bersama Bang Ramon yang pernah masuk penjara dua kali jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik mistis ataupun horor teman-teman bisa kirim ke WhatsApp di nomor 0852-123456-83 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baramon terima kasih buat waktunya Bang Ramon jangan dicoba-coba lagi Bang enggak pesan saya pokoknya mudah-mudahan setelah ini Bang Ramon kembali ke jalan Tuhan Bang ya sebaik-baiknya orang yang beriman adalah dia yang benar yang bersujud-bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa ya ya yeah